Sebanyak 202 orang aparatur sipil negara di lingkup Pemkap Tabalong mendapatkan penghargaan anugerah Satya Lencana Karya Satya Terdiri dari 146 orang Satya Lencana 10 tahun, 52 orang Satya Lencana 20 tahun, dan 71 Satya Lencana 30 tahun Pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya merupakan penganugerahan tahunan dari Presiden Republik Indonesia kepada pegawai negeri sipil dengan aspek penilaian terdiri dari dedikasi, loyalitas, disiplin, kejujuran, dan kinerja yang baik Bupati Tabalong H.A. Syafiani mengharapkan penerimaan penghargaan ini dapat menjadi contoh dalam hal kedisiplinan dan kerjasama sehingga aparatur sipil negara dapat menjadi pelaksana pembangunan yang baik untuk kemajuan daerah mereka ini bisa menjadi contoh bagi aparatur sipil negara yang lain contoh dalam hal bekerja, dalam hal disiplin, dalam hal kerjasama Nah hal ini wajar karena mereka adalah sebagian kecil dari aparatur sipil negara yang mendapatkan anak murahnya dan kalau semuanya bisa melaksanakan apa yang saya harapkan tadi, saya yakin ke depan Tabalong makin lebih baik-baik Pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya diberikan sebagai penghargaan jasa setiap PNS atas kesetiaan kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 negara dan pemerintah dengan penuh pengabdian, kejujuran, kejagapan, dan disiplin Ingin berusaha lebih baik lagi sesuai dengan pesan melupati tadi untuk bisa memberikan contoh terhadap penatuan sejawat sehingga ke depannya akan lebih baik Kalau di sisi lain tidak lebih hanya ingin semakin lebih baik untuk ke depannya Apalagi kami sebagai pelajar inginnya menjadikan guru yang bisa mendidik anak-anak didik kami sehingga anak-anak didik kami bisa bahagia dunia wabarakat Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Tabalong mengusulkan 568 orang ASN untuk mendapatkan penghargaan ini ke Kementerian Dalam Negeri Usulat nama dikirimkan beserta syarat berkas penilaian 2 tahun terakhir SK pengangkatan dan surat pernyataan tidak pernah dihukum disiplin selama 10 tahun